Aku tuh sekarang udah ga minum. Masih minum cuma just because diundang aja ke acara apa. Cuma kalo dulu kan wuh, pacat lima sempurna gitu kan. Jadi kalo misalnya ga ada temen-temen aku, terus aku berada di tempat kayak gitu jadi kayak udah gitu sober lagi kan. Dulu kan enaknya gara-gara mabok kan. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus dan di episode kali ini aku bersama dengan Sarah Tobik. Halo. Hai. Gimana nih? Apa kabar ibu? Alhamdulillah, peju Tuhan baik. Alhamdulillah, peju Tuhan baik. Dua server ya? Terbiasa dua server. Tapi lebih menjurus ke server yang mana? Server puji Tuhan loh. Takut. Karena kan siapa tau gitu. Kadang-kadang ke Alhamdulillah gitu. Engga sih. Engga ya. Sampai sekarang sih belum ya. Anyway. Apa tuh? Lu panggilannya Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Soalnya namanya Sarah Tobing tuh ada dua lu. Siapa? Eh, iya bukan sih yang suka A Day In My Life tuh. Itu Bella Tobing. Eh iya. Satu lagi Lulu Tobing. Ya gitu ya. Satu marga. Satu marga. Satu marga. Cuma kita beda manusia. Oh iya. Beda individu. Engga tapi Tobing itu sebenarnya marga dari mana? Marga dari Batak. Oh Batak. Batak. Jadi aku orang Batak. Mamaku orang Menado Cina. Jadi basically I'm Cindo. Cindo. Tapi enggak ada yang percaya. Tapi ya udahlah. Engga tapi masih emang mukanya ada Cindo-Cindo nya kok. Kalau dipaksain kan? Engga juga. Masa sih? Iya. Lu orang pertama tau yang ngomong? Engga maksudnya kan tadi lu bilang Cindo kan? Maksudnya kalau orang Cindo kan agak-agak sipit-sipit gitu. Lu dapet itunya. Dimana sih? Emang ada? Ada. Lu orang pertama pake gue bilang. Masih sih. Gak lu juga kalau nggak pake bulu mata pasti lebih sipit lagi. Oh lebih sipit lagi. Kan lebih Cindo lagi kan? Lebih Cindo lagi. Tapi tetep enggak ada yang percaya. Yaudahlah nggak apa-apa. Yaudahlah nggak apa-apa. Tapi kan tetep darah Cindo tetep melekat lah ya. Darah Cindo iya. Ntar kalau misalnya kawinan Batak itu emang yang harus lama gitu. Kawinan Batak memang terkenal sangat lama. Dan sangat menghabiskan budget. Dan sangat menghabiskan tenaga. Dan sangat menghabiskan air mata gitu. Oh iya. Ya minimal banget 9 jam lah. Dari pagi sampai menjelang maghrib. Itu sih. Itu kalau adat di kota ya Neng. Kalau misalnya adatnya di kampung. Itu hitungannya hari. Karena potong sapi, potong babi, ngundang satu kampung. Kampung yang di Jakarta dibawa ke Medan. Apa segala macam. Belum adat ini. Belum kalau adat opung gue meninggal. Bapak gue meninggal. Itu adatnya beda lagi tuh. Dan lama semua juga. Lama mpok. Gini. Tapi gapapa. I'm proud of being a Batak. Iya sih. Chef's kiss. Gue tuh paling suka sama Batak itu logatnya. Yang kayak gini. Suka kali aku. Yang kayak gini tuh. Eh yang kayak gini tuh. Ini kebanyakan main sama orang Makassar gue. Iya suka kali kan. Iya. Karena ini. Logat Batak itu jujur kali. Jujur kali. Jujur kali. Kau ngomong biasa pun lucu loh kalau Batak. Oh iya. Kayak marah-marah. Padahal enggak. Kita tuh perlu kasih sayang loh. Oh gitu. Coba. Jangan kau menilai orang Batak itu cuma gara-gara kerasnya kita ya. Karena kita dulu memang dididik di kampung itu. Kata bapak kok dulu ya. Dididik di kampung itu untuk menjadi macan di perantauan. Meskipun jadi kambing di kampung halaman. Jadi kita harus tough gitu. Harus. Tapi sebenarnya enggak galak kita. Cuma ini aja. Cuma kenceng aja. Cuma kenceng aja. Biar tersampaikan ini kita. Apa maksud kita kan. Tapi terus kalau misalnya pacaran juga kalau ngomong gitu. Pakai otot dua-duanya gitu. Kalau dapet Batak. Kalau dapet Jawa. Apa enggak putus di minggu kedua. Kesian yang Jawa-nya gitu. Iya lagi. Iya kan. Gue kan orang Jawa ya. Gue kadang suka shock gitu. Kalau misalnya ketemu orang Batak ya. Kalau ngomong tuh kenceng gitu kan. Kayak. Lah kenapa dia. Tapi enggak marah. Emang kayak. Woi jangan kayak gitu. Kau ambil dulu ini. Wah kau ini pun. Enggak. Lo enggak marah. Aku emang kayak gini aku. Gitu sayang. Lu mirip sama. Siapa itu? Artis. Artis zaman dulu yang ini loh. Yang main di film Batak. Itu siapa namanya? Tika. Nah. Tika Pangabean. Tika Pangabean. Maksudnya karakternya gitu kan. Sama-sama Batak. Sama-sama. Keras. Ya kan. Such a fan. Tapi lu kalau misalnya di konten nih. Gue liat-liatnya. Lu kenapa suka marah-marah? Itu udah lama banget sebenernya. Mungkin yang masuk FVP kamu. Tiktok 2022 kali. Oh sekarang udah tobat dari marah-marah? Udah. Udah cape gue. Iya. Pertama. Saya sudah berumur kak. Jangan gitu sama. Ya. Kita ternyata seumuran ya. Iya seumuran. Kemudian. Masalah hidup ternyata berkurang. Entah berkurang. Atau the way I see problems now. It's quite different. Daripada gue zaman muda dulu. Betul. Jadi waktu gue umur 25, 26, 27 itu tuh kan melihat masalah itu dari hasil dari masalahnya. Kalau sekarang kan akarnya dulu kita lihat. Benar. Kenapa ya bisa terjadi kayak gini? Kalau zaman dulu kan kok gini sih kocak? Perasaan gue gak kayak begini dah apaan dah. Gitu. Langsung tato tato. Tapi enak zaman dulu tuh. Apa-apa ketika melakukan tanpa dipikir orang jadi maklum. Hmm. Karena dimaklumi dengan usia. Dengan usia. Iya kalau sekarang gue mikir. Eh gue melakukan hal gak. Gue lakuin apa yang gak di cancel. Gue di Twitter. Gitu. Iya tapi bener lagi. Aku tuh juga ngerasain gitu. Maksudnya kayak dulu. Dulu tuh kalau misalnya ngelihat. Eh kalau misalnya ada masalah. Aduh. Udah deh. Sumbu pendek. Ngedak gitu. Sumbu pendek. Ngetweet. Ngepload insta story. Dulu tuh aku insta storynya tuh. Sekarang kayak. Ngapain ya gue kayak gini ya. Gitu. Ngapain ya. Faktor U. Itu real. Uh real banget. Uh. Selain rada bengkok ya pinggang. Hahaha. Ternyata otak rada lurus. Gitu. Jadi ya pilih salah satu aja deh kak. Gitu. Iya ya. Ternyata faktor U tuh pinggang boleh rada bengkok. Agar rada. Tapi otak udah agak lurus. Yah. Alhamdulillah. Udah agak lurus. Kalau Genzi. Pinggang masih lurus. Pinggang masih lurus. Otak. Hahaha. Gue gak mau ngomong. Gak mau ngomong. Ngomong-ngomong. Gue takut gue. Tapi kenyataannya. Umur aja. Belum. Belum apa ya. Belum terbentuk sempurna kali ya. Apalagi umur 21. Wuh lagi. Uh. Iya lagi. 21, 22. 21, 22 lagi fun-funnya banget ya. Iya. Sekarang tuh. Udah kayak. Ada trigger. Duh apa gue kayak dulu lagi. Hidup gue boring banget lagi sekarang. Sekarang tuh lebih. Lebih bijak. Iya. Ternyata dengan bijak itu boring ya. Boring ya jadi bijak ya. Balik lagi aja yuk. Gak usah bijak yuk. Gue pengen banget teh. Hahaha. Gue tuh punya kebiasaan untuk ngebongkar harddisk kan. Harddisk. Data-data Blackberry gue dulu. Atau data-data iPhone gue dulu. Ih seru banget anjir. Apalagi buka-buka archive close friend 3 tahun lalu. Aduh seru banget. Tiap hari ada ceritanya. Sekarang tuh gue cuma bisa repose-repose. Terus re-share aja karena gak mungkin gue melakukan hal yang sama ketika gue masih umur 25-26. Maksudnya jaman-jaman cegil Cenah. Cegil. Cegil. Udah overused banget ya cegil tuh ya. Sekarang masih cegil gak? I wish gue masih. Karena it's so fun. Uh fun banget. Tapi sebenernya definisi cegil menurut lo tuh gimana? Sebenernya cegil itu kan kepanjangan dari cewek gila. Iya kan. Delusional. Obsessed. Ambisius. Gila deh pokoknya. Ya gitu lah cewek-cewek. Sebenernya cowok juga ada termsnya cegil. Cuma kayaknya lebih terkenal cegil ya. Iya kan. Cegil tuh. Apa ya? Happy go lucky sebenernya. Aku bisa ngeliat cegil tuh happy go lucky. Yang kayak. Fuck a mall. Boleh ngomong gitu kan? Boleh. Fuck a mall. I live my life. Kayak gitu-gitu loh. Cuma kalo misalnya di umur-umur segini gue masih cegil. Ape gak di baptis dua kali gue sama mbak gue. Coy. Lu tuh harusnya nikah bego. Malah nyegil. Enggak lah. Nyegil. Enggak lah. Jadi fun banget lah menurut gue cegil tuh. Fun banget. Tapi nah cuman fenomena yang aku liat sekarang gitu ya. Akhirnya cewek-cewek itu berlomba-lomba jadi cegil. Nah itu dia yang salah sebenernya. Kalo zaman aku dulu. Aku tuh punya sahabat namanya Chanti. Kita berdua itu bener-bener domba yang hilang. Itu istrinya Adipati Dolken? Iya. Oh beneran. Beneran. Kita tuh udah berteman sangat baik. Tumpah darah dan air mata dan keringat. Kita bareng-bareng di umur segitulah. Umur 23, 24, 25 ya. Itu tuh karena kita domba yang hilang. Clueless dan copy mekanismnya itu adalah pura-pura gila. Eh bukan pura-pura gila. Literally crazy. Sampai kita tuh udah lah. Fuck a mall. Karena kita bertumbuh bareng di usia dewasa muda sebutnya kan. 22 sampai 27 lah itu kan. Jadi bukan maksudnya pengen menjadi cegil tapi secara. Naturally. Naturally ternyata cegil ya. Kayak bodo amat anjing udahlah. Meskipun kita tahu apa yang kita lakukan tuh salah. Misalnya? Dosa gue aja deh. Oke. Gue takut kalau dosa cantik. Dulu tuh aku sangat mencintai alkohol. Oh oke. Literally alkoholik dulu. Jadi tiap hari itu mabok. Literally tiap hari. Senin sampai minggu lagi tapi pagi-paginya nge-gym. Tidak. Jadi ada hal yang kosong di sini nih. Jadi aku mendistract rasa sakitnya itu melalui alkohol dan lari. Hancur kali kan badanku kan. Langsung semua badan. Apalagi perempuan itu kan sensitif sekali kan dengan hal yang drastis gitu. Jadi yang namanya jerawatan rambut rontok. Menstruansi gak lancar. You know lah. You understand lah. You are a woman right? Kayak gitu-gitu namanya tindik. Terus ada satu terms yang dulu aku jalankan secara sengaja yaitu. Ini makanya dulu pas di tiktok cerita gue banyak. Gara-gara yang namanya laki-laki. Astaghfirullahaladzim. Starpernya beda lagi nih. Bukan maksudnya. Kalau misalnya tindik itu copy mekanismnya karena ada rasa sakit kan. Jadi aku punya tendensi untuk bersama orang yang aku tahu gak baik gitu. Karena I want to feel the pain. Cegil banget gila. Iya cegil banget. Jadi kayak ibaratnya gini. Lu tahu ini cowok gak bener. Gak bener. Tapi lu tetap. Wuh gue kejar. Wuh gue kejar sampai titik darah penghabisan. Sampai kayak gak mau ampun-ampun. Sampai kayak gitu. Dan lu menikmati rasa sakitnya. Yes. Di gaugahin gitu ibaratnya. Kayak ada perasaan oh well I deserve that. Itulah yang gue cari gitu. Makanya ceritanya waktu itu banyak sekali. Karena memang kebetulan ceritanya banyak gitu. Tapi fun banget. Iya sih. Tapi setiap orang tuh pasti punya cerita-cerita masa-masa cegilnya gitu. Cuman bedanya. Karena dulu itu tidak ada istilah cegil. Jadinya itu terjadi secara natural. Kalau sekarang ada istilah cegil. Ih seru banget gue mau jadi cegil juga. Emang ada teh yang sengaja jadi cegil? Lah banyak. Ini aku gak tahu. Iya maksudnya gini. Contoh deh contoh. Contohnya gini. Maksudnya gini. Aku sebenarnya juga tidak mau menjudge gitu ya. Tapi karena banyak. Eh karena sekarang itu jadi apa ya. Jadi tren. Momok. Momok jadi tren gitu ya di sosial media tentang istilah cegil. Jadi mungkin itu muncul di FYP-FYP aku gitu. Bahwa ya orang mendiagnosis lagi. Apa ya menyebut dirinya. Self-proclaim. Iya self-proclaim kalau dirinya tuh cegil. Apa yang dia lakukan. Kayak gitu. Contoh. Hmm. Sebenarnya aku juga gak ngelihat apa ya. Maksudnya aku gak ngelihat kontennya itu lagi mencegil. Cegil sih kontennya biasanya foto aja. Foto aja kenalin ini gue cegil. Gitu. Oh gitu. Biasanya teh. Bukannya ngejudge juga ya teh. Kalau misalnya self-proclaim cegil. Tapi biasanya gak cegil. Cuma pengen di ini aja. Tapi gak apa-apa banget. Iya sih. No judge here gak apa-apa. Itu cuma fase aja. 5 tahun atau 7 tahun setelah itu lu bakal mikir. Anjing gue ngapain. Tapi ngapain. Gue ngapain anjing. Kayak lu aneh freak. Tapi gak apa-apa. Iya. Semua itu harus dilewati berdasarkan step-step yang. Kehidupan. Iya kehidupan. Karena kalau misalnya gue gak melewati jaman-jaman cegil gue. Gue mungkin sampai umur 35 akan jadi problematik. Iya sih. Karena gue tau umur jaman pada saat itu. I was quite nasty. Ew. Iya. You wouldn't wanna know. Kayak maksudnya gini. Kayak kita pun juga sekarang kalau misalnya ngeliat story-story kita yang dulu juga kayak. Eww. Lu ngapain sih? Lu Nora anjir. Lu caper ke siapa? Gila. Caper banget. Stop anjing. Iya. Gitu teh. Tapi seru. Itu yang membentuk kita sekarang. Oh iya. Aku setuju banget. Apapun yang lo lakukan di masa dewasa muda. Itu akan keliatan ketika di atas kepala tiga. Iya. Nah. Tapi sekarang tuh ada fenomena gini. Cogil. Itu jadi idaman para cewek-cewek. Perasaan cogilnya doang kali. Enggak. Tapi beneran. Beneran. Kadang tuh ngerasakan kadang cewek dikasih yang lurus deh. Mintanya yang belok. Oh iya. Bukan yang belok. Bukan yang belok. Bukan yang belok. Ntar maksudnya lain. Yang lurus. Mintanya yang. Mintanya yang. Yang agak ke kiri. Iya. Sama aja. Yang bajingan ya. Yang bajingan. Lu tau lah maksud gue akan. Yang bajingan. Iya. Karena seru mpok. Serunya tuh gimana sih? Kalau lu dikasih puzzle. Iya. Yang udah tersusun. Lu beli gak puzzlenya? Beli lah. Abis itu gua acak-acak. Nah itu dia. Lu rusak anak orang. Jadi kadang-kadang kita tuh emang sengaja. Mencintai atau menargetkan sesuatu. Just because we want to fix them. Ah. Kayak misalnya. Ya kameranya gak bisa kesini. Kemane? Kayak gini nih. Ini tuh botol bentar lagi jatoh loh. Iya. Lu gatel banget mau benerin. Padahal kan ini botol bukan punya gue. Iya. Eh bukan punya lu. Ini bukan tanggung jawab lu buat ngebenerin. Tapi kita tuh ada semacam perasaan achievement ketika ini brengsek. Pasti akan berubah pas sama gue. Gitu. Jadi cogil-cogil ini mau dibenerin sama perempuan-perempuan baik. Ketika perempuan baik itu gak berhasil. Dia jadi cegil. Yang ketemu sama cowok baik. Cowok baik punya perasaan yang sama. Gue benerin lu. Gak berhasil juga. Akhirnya cowok baik jadi cogil. Circle of life. Itu kayak hakuna matata. Iya lagi. Kayak gitu-gitu aja. Karena seru banget Beb. Iya iya. Itulah contoh kenapa kita harus bermain di usia dini. Banyak-banyak main. Soalnya kalau misalnya kurang mainnya. Gedenya mainin orang. Iya lagi. Iya lagi. Makanya kenapa terjadi fenomena ya. Mungkin itu beberapa cowok. Beberapa cowok. Beberapa perempuan yang pernah duduk disini gitu. Yang korban-korban berselingkuhan. Wah banyak banget dah. Itu biasanya dia kayak gitu. Dia tuh merasa kayak. Ini bukan laki-laki yang gue kenal di awal loh. Betul sekali. Tapi kenapa di tengah perjalanan pernikahan. Jadi cogil. Jadi cogil. Mungkin gini aku kan belum pernah nikah ya. Tapi berdasarkan teman-teman aku yang sudah menikah. Mungkin sebenarnya. Karena dari awal sudah kelihatan. Cuma kan perempuan punya kayak. Enggak kok dia pasti berubah. Tau-tau akat aja. Tau-tau pemberkatan aja. Tau-tau nikah aja. Aduh dia tetep lagi kayak gini. Tapi gue udah lagi hamil lagi. Lahirlah anak lu. Aduh dia masih begini. Tapi anak gue lagi netek lagi. Jadi terus kata nyokap gue perempuan itu sangat hebat dalam memaafkan. Jadi di maafin, di maafin, di maafin, di maafin, di maafin. Terus sampai pada akhirnya. Stop gue kayak ini emang gak bisa kayak begini lagi nih. Cabutnya bener-bener cabut gitu loh kalau cewek. Iya. Gak ada kesempatan kedua cenah. Iya sih. Serem ya? Serem. Kalau cowok susah. Ya gak juga sih. Ada juga. Cuma kan sering ditolak gara-gara diri terlalu baik. Kita kan mencari cowok-cowok problematik. Klasik banget. Klasik. Dari zaman penjajahan kayaknya udah ada deh. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi ya memang. Iya lagi-lagi kadang. Cogil lebih menarik jadinya ya. Lebih. Iya karena fun. Iya karena fun. Bener sih. Karena gak ngebosen nih. Kayak gitu-gitu. Tapi lu percaya gak sih. Apa? Kalau misalnya pernikahan itu bisa menjadi solusi untuk seseorang itu berubah. Ah tidak. Ket banget. Ket banget. Enggak. Enggak ya. Enggak. Karena. Aduh gue belum pernah nikah ya. Iya. Ini menurut pandangan singgelitas gue. Singgelitas gue kalau. Pertanyaan dari teteh adalah. Apakah menjadi seorang suami istri itu menjadi solusi untuk berubah. Kayaknya berubah itu enggak. Tapi untuk. Apa namanya. Menurunkan toleransi mungkin bisa. Oke. Jadi. Apa ya. Kayaknya enggak sih teh. Iya. Jadi kalau memang ya udah orangnya begitu. Iya. Ya akan begitu aja terus. Ya akan begitu aja. Ya mungkin akan toleransi lo terhadap dia akan lo tinggiin. Sehingga membuat lo gampang untuk memaafkan dia gitu kali. Tapi kalau berubah kayaknya. Iya. Iya enggak ya. Karena maksudnya gini loh. Kadang lo aku tuh mikir gini ya. Beberapa pasangan. Beberapa pasangan gitu kan. Yang kayak. Pacaran itu udah lama. Tapi cowoknya cowok gil nih. Yang enggak berubah-berubah gitu. Tapi ya kemudian mereka tetap menikah gitu ya. Maksud aku tuh kayak. Sometimes itu mesti jadi pertimbangan. Seseorang kalau mau menikah. Jangan hanya karena. Gitu lah gue udah lama banget. Kenal dia. Aduh bahaya banget. Iya kan. Gue udah lama banget pacaran sama dia. Gue yakin kalau nanti udah menikah dia berubah. Tapi itu aku sangat. Ini loh. Sangat. Sangat mengerti. Aku mencoba untuk mengerti terms itu kan. Aduh udah lama banget. Karena aku pernah ada di posisi itu. Oh ya. Pacaran terlama aku tuh. Itu tujuh tahun setengah. Buset. Dah. Itu. Setiap tahun anniversary cerah. Kan. Anniversary. Berapa kali tuh anniversary nya? 7 kali anniversary. 7 kali. 7 kali. Ya kan. Ada perasaan kayak. Aduh gue mau lanjutin lagi. Tapi. Pahit lagi tiap malam ngompol gue. Kayak. Aduh. Tiap malam ngompol tuh. Surem banget. Maksudnya surem banget gitu loh. Surem banget. Tapi kalau gue udah putus. Udah kelamaan lagi. Kayak sepertiga hidup gue saat itu kan sama dia berarti kan. Iya. Jadi aku mengerti. Alasan menikah itu gara-gara pacaran sudah terlalu lama. Tapi. Menurut kata-kata anak-anak tiktok. Selamanya itu terlalu lama. Iya. Menjay. Terlalu lama. Jadi. Daripada. Lo menyesal ketika lo sudah. Settle atas nama negara dan agama. Mendingan lo nangis sekarang deh. Dicengin sama tongkrangan lo. Sebulan dua bulan. Udah lah gak apa-apa dah. Ya. Mau di. Apa ya. Omongin sama bapak lo. Seminggu dua minggu. Gak apa-apa deh. Daripada. Selamanya lo berkutat dengan orang yang sama yang tidak akan bisa berubah. Serem po. Iya bener. Horor. Iya lagi. Kayak lo bangun tidur. Aduh. Single lagi. Fuck. Masalahnya begini lagi. Aduh. Iya sih. Itu yang gue takutin banget tau. Nah. Kan gue kan sekarang single kan. Doa gue sama Tuhan adalah. Tuhan tolong cobaannya sampai di saat single gue aja. Pas gue udah nikah. Paling. Cobanya ini aja deh. Macet jalan aja deh. Terus jemar-marah ke gue. Gak apa-apa deh. Tapi kalau misalnya masalah dia tiba-tiba. Kayak begini. Aduh gak kuat gue. Single maksud lo ini adalah single gak punya pacar atau? Single gak punya suami. Single gak punya suami. Oh. Berarti punya pacar. Kita pertanyaan kedua. Oh. Keberapa sekarang? Enggak gak punya pacar gue. Oh gak punya pacar. Enggak karena ada gosip nih ya kan. Oh gosip. Gue tau nih gosipnya kemana. Dia kan gak tau. Ini gosip patah kenyataan gitu. Katanya lo sama temen kerja lo. Inisialnya em. Sebut saja. Marco. Marco Randi Paramanoya kan. Enggak. Enggak ada. Enggak pernah ngapa-ngapain juga. Enggak pernah ngapa-ngapain. Enggak pernah terjadi apa-apa. Pure professional. Karena dia partner aku di Hard Rock FM. Oh gitu. That's it. Enggak lebih. Enggak, enggak lebih. Enggak, Kak. Terus pacarnya siapa? Enggak ada. Tadi bilang lo ada. Kan lo sendiri ya, Yud? Takut, takut. Oh, gue ada satu pertanyaan lagi. Apa nih? Gue ada satu pertanyaan gini. Kenapa pacaran beda agama tuh sometimes lebih menarik? Bukannya lebih menarik. Ya. Enggak, gue cuma main nanya aja. Maksudnya gini. Lo. Lo sebagai. Maksudnya lo sebagai non muslim. Penyintas. Sebagai penyintas. Gue gak sebut loh. Tapi gini-gini. Lo kan non muslim nih. Iya, iya. Bener ya. Dan Indonesia ini kan mayoritasnya muslim. Muslim. Apakah karena lo itu minoritas dan kemudian susah nih dapet yang seagama gitu. Atau memang. Gatel aja. Gatel aja. Mungkin faktor pertama bener kali ya. Kebanyakan sekeliling gue itu. Apalagi di dunia media. Itu lebih banyak mayoritas. Tapi itu bukan serta-merta menjadi alasan kenapa selama ini gue belum pernah sama yang Kristen. Even suka pun belum pernah. Oh, jadi lo seumpur-umpur gak pernah pacaran sama yang seagama? Gue gak pernah ada doa bareng, gak pernah. Oh gitu. Gak pernah ada namanya foto di depan pohon natal, gak pernah. Gak pernah adanya bawa kue natal ke rumah orang tuanya gak pernah. Bawa ketupat pernah. Iya. Bawa ketupat. Lebaran. Atau gulai kambing pernah gue. Gak pernah. Gak pernah. Gue juga ngata itu pertarian sama sama Tuhan. Nih teh, aku punya cerita. Iya. Jadi kemarin, aduh ini cerita personal banget lagi. Jadi aku di tahun ini mempunyai janji kepada diri lo sendiri. Sarah, udah yuk gitu. Jangan sama yang berbeda cara berdoanya gitu kan. Kemudian aku mencoba dengan orang yang seagama. Oke. Semuanya checklist. Green flag, sesimpel dia itu sangat komunikatif, seagama, kaya, wangi, lucu. Bare minimum-bare minimum itu. Ganteng gitu kan. Udah perfect lah ya. Perfect banget. Tapi semakin kesini. Karena... Apa ya? Karena mungkin masalahnya belum selesai dengan guenya. Guenya belum selesai dengan masa lalu gue. Jadi apapun yang diserahkan oleh semesta. Itu berasa kayak... Aduh, ayo dong Sarah. Suka dong sama dia. Suka dong, please. Suka dong, suka dong. Sampai pada akhirnya. Waktu itu kita... We had... We had this very decent date. Ini bercengkrama, bercengkrama, bercengkrama. Aku memutuskan untuk pulang sendiri. Ada bahasa kayak... Eh, jangan nih. Ntar. Takut. Takut. Aku memutuskan untuk pulang sendiri. Karena gue pengen ngelamun. Iya. Gue mikir, kok ini enggak... Rasanya enggak sama ya. Iya. Rasanya tuh... Apa ya? Kayak ngobrol sama orang yang... Yang salah gitu loh. Paham, paham. Ngerti kan? Kayak puzzle itu enggak match. Enggak match. Iya, iya. Terus... Padahal secara kriteria dan secara doa ini jawaban nih. Secara doa ini jawaban. Terus... Aku berdoa lagi lah ke Tuhan pas pulang. Tuhan kok gini sih? Apakah gue harus maksa diri gue untuk suka sama orang? Karena itu sangat... Terkungkung gitu loh. Kayak... Iya. Should I do this? Instead of do that? Gitu kan. Sangat... Susah banget. Jadi akhirnya daripada kita sama-sama sakit hati. Kita sudahi sajilah. Karena ternyata pun dia memiliki... Perasaan yang sama. Iya. Kayak... Kok udah gak kayak dulu ya? Udah. Ada sesuatu yang berbeda antara kita sekarang. Daripada pertama kali kita ketemu dulu. Jadi untuk sekarang... Aku terserah Tuhan aja deh. Aku sudah berusaha. Aku sudah berdoa. Sudah... Tidak... Tidak ambisi seperti yang... Gimana-gimana. Sok Tuhan maunya mangga dan apa. Gitu. Terserah Tuhan aja. Gitu teh. Iya sih. Cuman memang susah. Jadi... Kalau misalnya kita gak match dan cuman memikirkan hal itu. Iya. Itu tuh pasti ya akhirnya... Susah. Gak nyaman. Sesimpel dari cara ngomong. Dari cara ngobrol. Akhirnya jadi kayak salah semua. Lu nafes saya salah. Iya kayak... Lu... Lu diem. Lu diem daripada gue bongkar ini mall. Lu diem dulu deh. Lu gue... Ntar lu, ntar lu, ntar lu, ntar lu. Gitu loh teh. Aku tuh sampe kayak... Anjir. Gak boleh jadi cegil lagi gue. Karena cegil tuh sangat tempting. Sangat... Temptatious. Untuk kayak dari... Kesini, 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 kesini. Tapi gak boleh. Ain teh harus bijaksana. Kalau Tuhan mau... Berkenan memberikannya. Sok. Kalau Tuhan belum memberikan dalam waktu dekat. Ya udah. Karena kan kita juga harus fokus ke... Masalah-masalah lain yang... Ternyata masih berkeliaran bebas di alam liar. Gitu teh. Iya sih. Serem ya anjing. Ini topiknya. Takut gue. Iya serem. Serem. Iya apalagi tadi. Lu jadi belum pernah Natalan bareng. Tapi lebaran bareng ya. Jatohnya ya. Jangankan lebaran bareng Tete. Saban hari saya pernah punya mantan. Saya ikut didoain sama emaknya pas diumroh. Waduh. Tapi pas pulang umroh putus gue. Ternyata doa emaknya tuh bukan... Bukan doain gue. Doain anaknya. Kayak gitu-gitulah pokoknya teh. Kalau jodoh dekat kan. Kalau tidak jodoh-jodoh. Eh jauh banget. Jauh banget. Udah gak ngobrol sekarang kita. Aduh. Aduh. Tapi lu berarti sekarang kesibukan as penyiar aja ya. Penyiar. Ada lagi kesibukan lain? Jadi cegil. Enggak lah. Enggak lah udah. Pensiun ya. Eh udah. Udah udah. Jadi sekarang sibuk siaran aja dan berkonten aja. Lu lahir besar di Jakarta kan? Jokarada. Baru semalam muncul. Apa? Di FVP Reels kali ini. Berapa? Sepuluh atau berapa klub ini yang... Apa maksudnya? Yang dulu pernah hits pada masanya. Enggak maksudnya mungkin kalau lu lihat konten itu. Dulu lu pernah masuk tuh salah satu. Apa nih? Apa ya namanya? Apa aja? Aduh gue gak enak lagi juga. Gue gak jujur. Gue gak pernah masuk semuanya gitu. Maksudnya satu pun gue gak pernah. Karena gue kayak... Gue bukan orang sini. Dan maksudnya gue bikin apa ini? Jaman dulu banget ya. Ada stadium. Terus apa? Musroh tak apa? Musroh di... Oh semua ini. Musroh tuh di Hotel Burupudur. Nah tuh tau kan? Gue tau. Terus apa? Tanarum. Tanatum. Tanarum. Gue gak pernah denger lagi Tanarum. Aduh apa lagi sih semalam. Kocak deh terus. Gue tuh gak... Gue suka ngeliatin komennya. Ya komen-komen orang tuh kayak... Apa ya maksudnya kayak... Katanya sih. Mungkin lu melewati dua masa katanya lebih seru dugem jaman dulu daripada jaman sekarang. Of course. Apa yang membedakan jaman dulu dugem itu seru sama jaman sekarang. Padahal kan tempat dugemnya ya udah gitu-gitu emang lebih bagus sekarang. Karena jaman dulu... Bukannya sekarang tuh lebih tidak seru daripada yang kemarin ya. Karena umurnya sudah berbeda. Oh gitu. Jadi kan secara market, klub sekarang harus sesuai dengan market selanjutnya yaitu Gen Z. Apa emang bedanya? Lagunya sama. Bukan lagunya sama sih. Tipe lagunya. Misalnya progre, progre gitu kan. Apa ya? Iya. Karena udah gak ketemu aja teman seumuran. Beneran. Sekalinya ketemu teman seumuran itu biasanya karaoke 80s night. Wah itu seru banget. 90s night. Terus karaoke-karoke tahun 2000-an. Itu pasti banyak teman-teman aku. Cuma kalau sekarang kan... Make me sway. Enak sih lagunya. Cuma teman-teman gue udah... Udah pensiun. Udah pensiun semua. Karena sekarang aku tuh... Aku tuh sekarang udah gak minum. Iya. Masih minum cuma... Just because... Diundang ajak acara apa. Cuma kalau dulu kan... Wuh, pacat lima sempurna. Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya gak ada teman-teman aku. Terus aku berada di tempat kayak gitu jadi kayak... Udah gitu sober lagi kan. Dulu kan enaknya gara-gara mabok kan. Sober ngapain ya? Aduh, gimana ya? Pulang belum kelar lagi kontraknya. Masih jam setengah satu lagi. Ini tantangan MOU. Iya, iya. Tapi katanya yang paling... Paling banyak aku baca adalah... Karena kalau dugem jaman sekarang... Mereka tuh pada sibuk main handphone. Kalau jaman dulu... Katanya sih enggak. Iya jaman... Mau saya bongkar disini. Kenapa dulu gak bisa main HP. Kenapa? Ini dikat aja ya. Mungkin di-edit ya. Diedit ya. Gitu loh kayak tiga hari, tiga malam. Nah itu tuh beneran. Jadi berangkat Kamis pulang minggu. Karena itu kan salah satu klub yang ditutup sama Ahok ya. Iya kan? Nah itu tuh katanya bisa lu berangkat... Ya itu Kamis pulang minggu. Itu real. Real. Terus lu gak mandi. Mana berasa. Kan ada room-roomnya. Aku gak pernah kesitu. Cuma berdasarkan cerita-cerita. Terus waktu itu juga pernah diajak kesana. Cuma kayak... Eh not my cup of tea deh kayaknya. Enggak deh gue. Gitu. Besok masih gereja aing nih. Gitu kan. Takut gue. Jadi katanya tuh ada room-roomnya. Gitu. Private-private room. Terus... Ya... Gitu loh. Makanya... Aku sempet baca juga tuh komen-komen. Tapi bukan konten kamu gitu loh. Beda konten. Ada orang... Seumur mungkin kepala tiga juga. Dia komennya kayak... Kanak-kanak jaman sekarang mama mana tau. Dulu tuh kita bisa clubbing empat hari empat malam. Ih pengen banget gue nulis. Lu diem. Kita semua tau lu empat hari tuh ngapain. Yang sampai gue cepuin lu. Gak usah dibanggah-banggahin lah jaman-jaman seperti itu. Karena itu sangat merusak. Sangat merusak. Gitu kan. Cuma jaman dulu kan emang jaman cegilnya era milenial. Iya kan? Iya lagi. Iya kan? Milenial kan cegilnya jaman-jaman 2000-an. Iya, iya. Oh... Di yang... Club-club yang muncul. Yang muncul gitu. Dan sesuai juga dengan vibe-nya. Iya. Kalau sekarang itu banyak kan live music. Live music. Lebih suka live music? Sekarang? Atau dugem? Sekarang? Iya. Live music lah. Live music. Lebih chill ya, lebih santai. Lu bisa nyanyi gue. Oh lu suka nyanyi? Nggak bagus suara gue. Cuma kayak... Iya, iya. Aku dan kamu takkan tahu. Gitu. Enak aja kalau Club-club. Kayak gitu-gitu di Korea. Iya. Enak, enak, enak. Gitu teh. Aduh, Sar. Tapi... Kalau gue sih sangat mensyukuri. Gue melewati masa-masa. Aku pun. Iya kan? Aku pun sangat mensyukuri. Kalau misalnya Gen Z gitu kan dia hanya melewati masa yang sekarang yang udah 4.0 aja gitu kan. 4.0. Kalau kita kan melewati masa-masa... Apalagi di 93. Umur-umur sekarang gitu. Yang di atas tuh Boomer dan di bawah ada Gen Z. Iya. Kita melewati dua masa itu. Sebenarnya kita half Gen Z. Dihampit. Iya. Dihampit. 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 Dihampit sih. Lu ada gak pesan-pesan untuk Cegil? Enjoy while it last. Karena itu adalah masa yang sangat lu rindukan. Ketika nanti lu misalnya punya anak. Karena gak akan keulang dua kali. Betul. Lu gak akan bisa balik lagi Bobo Kaila gitu. Tiba-tiba lu cegil apa sekalanya. Tapi lu cegil gak? Dulu. Dulu cegil. Dulu cegil. Maksudnya kalau gue mendeskripsikan cegil pada masa gue tuh adalah gue tuh kalau... Itulah kenapa maksudnya gue ngerasa pacaran gue tuh toxic. Ya karena gue nya cegil. Ngerti gak? Oh iya. Kayak gue orang yang super posesif, super overthinking sampe cowok tuh udah gak akan betah gitu sama gue. Iya lah orang gila. Orang gila gitu. Orang gila. Nah tapi maksudnya kalau sekarang gue gak mungkin seperti itu lagi gitu ya. Yang gak over posesif lah. Yang terlalu overthinking dan lain-lain. Jadi gue maksudnya ketika gue punya pasangan, gue akan membuat bagaimana cara pasangan itu selalu nyaman buat gue. Kalau ada kekurangan di diri gue, gue gak akan denial. Iya iya iya. Gue akan selalu menerima dan introspeksi kalau zaman dulu. Enggak. Lu harus terima gue. Ya ini gue. Orang gue kayak gitu. Ya orang gue kayak gini. Lu harus terima. Itu dulu gue. Itu lah. Makanya gue menyebut gue dulu cegil lu. Di part itunya gitu. Sama-sama. Aku pernah seperti itu kak dulu kak. Sekarang kan udah kayak yang. Lu ngapain sih nak? Muji tak pahal lu. Pokoknya nikmati aja segala prosesnya. Segala hingar-bingarnya. Karena itu seru banget. Kalau orang nanya lu bakal balik lah. Pengen balik gak ke cegil? Boleh 15 menit aja tadi. Soalnya takut gak pulang. Caravan banget. Gila. Dan jangan pernah ngejudge. Menurut gue ya. Iya. Lu gak boleh dan lu gak pernah punya hak untuk ngejudge ketika orang lagi cegil. Iya. Karena apapun yang dia lakukan mungkin itu adalah coping mechanism nya dia untuk bertahan hidup. We never know. Iya bener. Karena banyak juga orang menjadi cegil tuh gara-gara. There is an empty void within themselves. Jadi itu adalah a cry for help. Gue caper. Gue ninding. Gue ini. Gue mabok. Gue main apa. Karena gue pengen diperhatiin dulu. Iya. Cuma kan gak ada. Perhatiannya datang dari orang yang salah. Ya udah lah gitu lah. Perhatian datang dari orang yang beda server. Gue bingung tadi mau melihat kamera yang kemana. Panik. Aduh. Aduh. Mungkin. Apa tuh. Enggak tapi maksudnya gimana ya. Kadang tuh kalau misalnya perbedaan tuh kadang memang selalu bikin lebih menarik. Kenapa sih dipahas dulu perbedaan anjing. Gak tau seru. 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 Dari perjalanan gue seumur hidup ini. Kan gue gak pernah pacaran seagama kan. Iya. Rata-rata. Bukan rata-rata. Semua adalah beda agama. Dan rata-rata itu backstreet. Ya. Karena gue gak mau berkutat lagi dengan pertama omongan orang tua. Ya. Ngapain sih kah gitu-gitu. Ya gue udah tau gue salah tapi. Please kayak gitu. Yang gue pelajari adalah rasa. Ini nih ya. Adrenalin itu. Bukan adrenalin teh. Apa? Rasa ikhlasnya. Kalau misalnya lu tuh pacaran seagama kan memang akan ada masalah. Tapi ketika di tengah. Tapi kalau pacaran beda agama masalah udah ada di awal nih. Iya. Jadi lu harus ikhlas kapanpun perpisahan itu terjadi. Iya. You gotta be ready. Tapi berarti tuh sepanjang perjalanan aku selama pacaran aku tuh selalu ada di mode. Mode. Di survival mode. Iya. Itu rasa adik. Apa ya kayak. Iya lu harus terima mau gak mau sih Ser. Iya. Mau sesayang apapun lu sama nih anak orang. Mau gak mau lu harus terima, lu harus ikhlas. Kalau tiba-tiba dia ketemu sama yang rajin sholat. Aish. Atau dia berjilbab. Berjilbab. Atau tiba-tiba it's even better kalau bernikap gitu kan. Gue bisa apa. Ah. Jadi gue selama gue masih dikasih kesempatan untuk menyayangi beliau. Gue percaya jodoh gue juga lagi disayang sama orang. Jadi ketika kita ketemu nanti. Sudah berada di posisi yang paling siap sedia untuk satu dengan yang lainnya. Iya sih. Untuk siapapun itu yang ada di luar sana. Gue percaya lu lagi-lagi dirawat sama orang lain. Ya kalau dirawat, kalau dirusak. Aduh. Gue lagi meresin anjing. Aduh. Janganlah, janganlah. Pokoknya nanti kita tuh harus merawat anak orang. Karena barangkali jodoh kita juga lagi dirawat sama orang lain-lain ya. Iya. Tuh, jadi kalau lu pada punya pacar jangan dirusak. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Siapa tahu jodoh orang. Jodoh orang. Bener. Siapa tahu jodoh orang dan percaya sama gue. Kalau lu merawat dan menyayangi anak orang dengan ikhlas 100%. Iya. Kalau dia bukan jodoh lu. Jodoh lu tuh lagi dirawat sama orang lain. Gak mau kan terima. Barang rusak. Orang rusak gitu kan. Wah itu harus. Reparasinya. Perl lagi. Reparasinya. Aduh. Cuci steamnya. Aduh. Aduh. Gitu deh. Sar. Sar. Agak sentimental ya gak ngomongin beda agama ini. Gak apa-apa. Seru tapi. Seru. Karena gue seumur-umur gak pernah ngerasain pacaran beda agama. Jadi gue kayak. Gue gak pernah rasa agama. Kan? Berbeda. Berbeda ya. Anyway, Sar. Thank you so much. Thank you. For today. You're very welcome. Atas cerita-ceritanya yang seru ini tentang cegil. Dan semoga kamu segera mendapatkan yang. Yang lagi dirawat sama orang. Dan semoga gak rusak. Dirawat dengan baik. Ya, pokoknya ini penting banget. Jangan pernah ngerusak anak orang. Ketaklah lo. Ah. Jangan. Karena gue dulu sempet dirusak. Hahaha. Aduh. Sampir lo. Sampir lo. Iya. Tapi gak apa-apa. Sekarang udah direparasi kok. Udah baik lagi kok. Puji Tuhan. Gue tadi asaf lo aja. Sekarang puji Tuhan. Gini kebiasaan. Kebiasaan. Soalnya keseringan sama yang itu tadi. Sama yang Lebaran. Sama yang Lebaran. Bentar lagi Ramadhan. Ramadhan. Puasa ya. Jangan lupa. Hahaha. Kan kalau cowok lu puasa, lu ikut puasa dong. Takut banget. Hahaha. Aduh. Seharus sekali lagi. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you. Dan buat temen-temen yang juga udah nonton episode kali ini bersama aku dan Sarah Tobing. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. And see you. Dadah. Bye. 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 Jangan lupa